Dari SMP Dua Berlum, Sukohadik, Selanjutnya Dengan P5 penguatan profil pelajar bangsa Dari mana? Dari SMP Dua Berlum, Sukohadik, Selanjutnya Dan ini termasuk belajar membatik atau? Iya, rekayasa teknologi ya, teknologi pembuatan batik Oke, kesannya gimana tentang pembacaran ini? Kesannya dimana? Anak-anak senang karena belajarnya di luar Biasanya kan di dalam kelas Kalau di luar seperti ini, mereka senang Halo guys, selamat pagi Jumpa lagi di channel AW7, Surakata Yang mana hari ini kita mengikuti anak-anak SMP Kelas 7 guys Tekannya SMP Dua Berlum, Sukohadik Oke, sebelum lanjut, like, komen di channel ini guys SMP Dua Berlum Oke Lalu sana, ini dari anak-anak kelas 7 semua Kalau Tuan P5 di sini membatik di lawian sini Bersama Batik merah manis tentunya Batik apa? Merah manis Merah manis Di lawian sini Sehingga nanti anak-anak biar tahu caranya membatik Dari awal hingga finishing Nah, senang gak? Senang gak? Senang gak? Nah, cita-citanya apa? Nah, cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Oh iya, gak apa-apa Semangat ya Terima kasih namanya siapa nih ilham dari Acepe Dua Wurung ya senang nggak mbak dek senang nggak mbak dek senang oke jadi namanya siapa Nava Oke sudah sering ke sini baru pertama dan ini suka mbak dek ya Oke ya udah udah semangat ya oke udah ini apa halo namanya siapa udah sering ke lawean udah senang batik nah rencana kalau sudah pantai batik kayak apa ha ha jadi orang batik ya jadi kos batik amin 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 ya ada semangat pas berapa ini 7 Oke tip dan itulah kesadari pendapatan anak-anak kita yang sangat positif sekali mau belajar batik dan semoga mereka mereka juga menjadi bos bos batik sehingga budaya nusantara ini otomatis terpelihara dengan baik guys Oke sekali lagi like komentar katakan gotih merah manis Oke tiang ramah nes selamat menikmati 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 selamat menikmati